Halo semua, bales sama gue Leno. Oke akhirnya game ini rilis juga ya, Haku Touch The Dream. Cuman sayangnya ini game belum rilis secara global. Ini masih server Korea dan juga bahasa Korea. Dan gue gak tau untuk versi Jepangnya rilisnya kapan, apakah berbarengan kah atau enggak ya, atau udah rilis gitu. Dan ya langsung kita coba aja. Oke dan sekarang kita langsung ikutin ya tutorial, dan untuk grafisnya ini game tuh versi 3D-nya ada. Cuman kalau untuk battle-nya, kalau gak salah ini tuh super duper chibi sih. Tapi bukan seperti game volley biasa, untuk skill-skillnya di game ini tuh pake kartu ya. Yaudah, kita langsung battle aja tutorial disini. Untuk formasinya kayak gini, gue gak tau itu kayak minjem player lain ke atau gimana, tapi kita langsung taning aja. Dan ini elemennya kayaknya batu gunting kertas sih. Oke kita langsung mulai aja disini, surf. Tuh kan, langsung milih kartu kayak gini ya. Dan disini ada, ya ini skill ultinya mungkin. Unique skill. Adan, sukacima. Gue gak tau sih, emang cocok mode chibi mungkin ya, kalau emang bertanding kayak gini. Tapi kalau misalnya mode biasanya pun kayaknya bagus-bagus aja deh. Oke kita surf lagi disini. Oh, kita block. Dan kita receive, terima. Ini ngeluarin skill uniknya sih. Jadi ini bukan soal timing yang pas atau gimana, tapi kecepatan kita dalam memilih kartu ya. Gimana si cone-nya? Oke. Cuma di kanan atas, itu ada 2x speed dan juga auto. Ya ini emang game mobile. Surf lagi. Bedanya apa ini bedanya? Sama itu. Oke kita terima. Soalnya pas mau nerima atau mau nge-block, itu buset. Itu slow-mo ya. Itu slow-mo dan itu ada waktunya untuk kita milih kartu. Jadi ya, ya harus bener sih ini. Ini harus bener ya. Oh, itu. Skill ulti kah? Oh. Antara timing abis atau emang gimana itu? Why tidak keterima? Oke, lagi. Ini Ini Dan 30 Oke, masuk. Oke, win. Ini gue main di emulator dan ini bisa ya. Dan juga untuk game ini tidak perlu pakai VPN. Dan juga untuk download-nya ya silahkan tinggal download di QF ya. Dan sekarang kita ke pertandingan kedua. Ini masih tutorial by the way. Tunggu ini musuhnya kebanyakan batu loh. Tim yang gue sekarang itu kebanyakan gunting ya. Nah, ini elemennya. Batu gunting kertas. Tapi saling berlawanan juga by the way. Oke, start. Lawan terlebih dahulu. Ngapain sekarang? Oke, kita yang ini. Kita toss. Terus attack. Nice. Gak bisa ngeluarin unique skill-nya kah? Pakai energy gitu. Pakai energy gak sih? Ada stamina-nya by the way. Di kanan bawah itu ada stamina-nya ya. Cuman kayaknya gue pindah ke bawah. Oke, kita block. Wuuuuh. Dan sekarang... Langsung aja. Surf. Maksudnya? Seriously? Kenapa? Ini ngikutin story yang di anime gak ya? Sekarang giliran lawannya. Buset. Oh, receive unique skill. Nice. Bisa. Toss. Unique skill. Edans ya. Uuuuuh. Tetep kalah dong. Buset. Dua-dua ya. Iya. Good. Oke. Toss yang ini. Langsung attack pake unique skill. Gak ketahan. Nice. Seru juga sih. Ini mode auto-nya gimana? AI-nya nih. Harus bener sih si AI-nya ya. Kalo auto. Oke, surf. Wah. Hampir dong. Wah. Oke. Iya. Oh, masih. Sampai 5 kan ya skornya ya. 30. Blok apa tadi? Receive. Oh, bisa gagal. Walaupun kita emang pake si kartunya gitu ya. Nari masih bolanya. Tapi masih bisa gagal ya. Oke. Oke. Langsung attack aja ya. Nah. Oh, my God. Eh, block. Receive. Oh, no. Tunggu sebentar. Ini so real kan? Why sulit? Empat-empat loh. Itu yang bait apaan coba? Yes. Oke, 5. 5, 4. Menang ya? Sampai 5 kan? Iya. Dan sekarang kita ke manajemen karakter. Disini ada Hinata. Soyo. Oke. Ah, equipment yang buat naikin ranking kan? Atau naikin nge-ascan gitu ya. Ah, oke. Naikin ranking. Jadi kita ngumpulin item. Ya, ini sama kayak game RPG sih. Pada umumnya ya. Terus juga ini naikin levelnya pake... Ini susukan ya. Oke. Status-statusnya tadi. Gue baru punya 2 karakter kah? Tapi disini ada mail. Terus ada tiket. Gacha tiket? Oke, gacha tiket. Langsung menuju ke gacha kah? Touch. Oh, oke. Nice. Tunggu sebentar. Gak ada yang... Apa gitu warnanya? Ini kayak warna coklat semua. Standar semua kah? Itu 31. Gue gak tau itu power gitu ya? Entahlah. Oke. Ini timnya random sih. Dan ini 44. Itu power mungkin-mungkin ya. Overallnya itu power sih. Gak ada yang rarity-nya lebih bagus kah? Oke. Ini cuma 5 ya? Bukan 10. Oke. Satu lagi. Iya. Gak ada yang rarity-nya. Gimana gitu? Oh, 42. Oke. Kita lihat ini tuh kretnya berapa by the way. Untuk gachanya. Udah beres ternyata tutorialnya. Cuman kita kesini. Terus kita terima semua. Dapat 660. Dan gue gak tau ini apaan. Gacha tiket. Dan ada 2 warna gacha tiketnya. Kita yang biru dulu. Tunggu. Ini gak ke menu gacha dulu gitu. Langsung ngambil dari tiketnya kah? Beda loh ini touch-nya. Warna touch-nya tadi yang beda loh. Tuh. Kayaknya. Nah. Apa ini? Kayaknya biru doang sih. Ini bukan pemain kan. Ini pelatih ya. Ini pelatih sih. Buff. Ya, buat ngebuff. Sekarang merah. Oke. Ini karakter. Ini karakter. Tadi fragment kah? Tapi ya. Ini bannernya. Oke. Iconic. Oke. Yang paling tinggi ini. Iconic ya. Dan dia. Dia cuma level bintang 1 doang ini. Ini pake gold. Pake gold. Dan kalau misalnya 10 kali. Gue bakal dapet 5 skip tiket. Tapi kalau ini pake currency. Gue punya 3.700. Ini juga pake gold juga bisa. Tapi yang gratis dulu aja lah. Ini gratis ya. Ini dapet karakter. Gue yakin sama fragment sih. Kita skip aja. Tuh kan fragment kan ya. Terus yang ini. Yang gratis hanya. Ini equip sih. Atau bukan? Fragment apa itu? Fragment equip kah? Wah rada-rada sih. Tapi disini PT-nya 200. Oke. Ini tile karakternya. Rate-nya berapa ini? 3%. Oke. Untuk disini isinya gak ada fragment gitu. Oh gak ada deh. Gak ada ya. Di banner ini gak ada fragment ya. Kayaknya yang di gold doang sih yang ada fragment. Tapi kalau disini gak ada. Nice. Cuman kita langsung aja 10 kali. 3%. Lumayan. Kalau rata-rata sih sekarang kayak. Ini 2% yang normal ya. Tapi ini 3%. Mantap. Ada yang bedakah dari animasinya gitu. Oh 10 kalau ini langsung ya. Oh biru 1. Oh biru 3. Harusnya ungu sih. Biasanya kayak warna ungu gitu kan. Oke. 52 itu buset. Kita skip aja. Perasaan tadi gue dapet. Oh yang silver backgroundnya ya. Oke oke oke. Kalau yang biasa yang coklat. Tapi gue dapet yang silver itu. Minimal kita kasih equip mereka. Dan kita naikin rankingnya. Terus ini dupainya. Oke. Oh apa itu rainbow star. Paling ini kita kesini. Itu cadangan kan yang di bawah ya. Dan auto masih belum kebuka. Auto di 1.7 ya. Dan ini 2x speed udah kebuka by the way. Oh. Surf. Oh bisa spesial itu. Kameranya kayak gini aja. 8. Apa itu? Spawernya 8 kah? Tapi seragamnya bener-bener aneh. Oh kita spesial. Ke sini. Gue ngapain itu? Oh. Oh buset. Spesial dulu terus ngarah. Terus ya. Surf ya. Surfing ya. Oke. Yadol-dol buset. Bisa diarahin ya. Untuk surfingnya. Ini masih lemah banget sih timnya sih. Ini masih kayak pertandingan. Ya. Persahabatan. Yuh. Kenapa itu T? Tapi tadi keluar kan? Tadi keluar ya. Oke. Harus fokus sih seriusan. Oh blok. Set. Oke. Tos. Attack. Nice. Satu lagi. Satu lagi. Langsung serve aja. Masuk. Oke menang. Ya. Tapi gue bakal skip ke 17 ya. Biar kita liat auto-nya seperti apa. Eh belum. Belum. Kenapa belum? Udah lima padahal. Yes. Tos. Attack. Terima. Oh no. Lima dua nih. Ih lima dua. Ini belum beres ternyata ya. Oke. Bait. Kenapa bait? Oh masih bisa. Wah. Yah. Lima tiga. Sampai kapan ini? Itu. Trigger-nya kenapa sih? Gagal kayak gitu. Oke. Gue menang. Setelah ini kita langsung bertanding aja. Dan kita coba auto-nya kayak gimana itu. Kita ke yang kedua. Dan gue gak tau kehabisan stamina maksudnya gimana ya. Soalnya dari tadi stamina-nya gak ada yang habis. Ini dia. Auto. Bener-bener auto ini mah ya. Buset. Tapi kenceng banget. Oh. Oke. Dan ini 3x speed dong. Untuk kameranya bisa dari sini. Kayaknya dari pinggir aja by the way. Buset musuhnya kuat. Seriusan. Auto game minas manual gitu. Tuh. Wah parah. Dih. Tunggu sebentar. Wait a minute. Slow move. Lah. Ini gue bener kayak gini ya. Harus manual kah? Oke. Gue mencetak angka disini. Surfing. Masuk. Kenapa auto dodol banget? 2-4. Kita harus comeback. Uuh kan gile. Oke. 3-4. Kita comeback. Gak ada ya. Ada sih skill spesial yang 1 orang doang gitu. Itu padahal keluar loh. Oh. Kenapa manual musuhnya jadi reda-reda dodol? Oke. Yuuu. Ah. 5 match point. Tidak bisa. Match point. Wah. Iya. Emang musuhnya kuat sih. Musuhnya kuat ya buset. Kalah dong. Tapi ya untuk gameplaynya sampai serius aja. Jadi inilah HQ Mobile. Dan sekali lagi game ini belum berdiri secara global. Jadi yang gak masalah sama bahasa ya silahkan aja. Karena game ini gak usah perlu pake VPN ya. Dan kalian juga tinggal download langsung di QApp. Cuman ya game ini cukup unik. Karena ya emang ini volley. Cuman untuk skill-skillnya pake kartu. Jadi berasa game RPG by the way. Dan untuk gacha-nya tadi 3%. Dan kalau misalnya kalian mau reroll. Kalian tinggal ke settingan sini. Di atas kanan itu ada garis 3. Terus ke settingan. Dan kalian ke bawah. Yang merah ini. Yang gue tandain. Yaitu delete account. Dan itu bisa langsung ke reroll ya. Cuman kok untuk impresi pertama gue. Ya ini game grafisnya ya. Grafis game mobile. Game santai. Dan gue suka keunikannya ya fresh aja gitu ya. Dari game-game turnbase yang rilis sekarang. Dan bawa nama HQ juga. Cuman untuk si menu-menunya emang rada-rada. Musingin ya. Ya karena bahasa Korea juga. Tapi ya kalau suka video silahkan like. Kalau suka channel silahkan subscribe. Kalau saran dan kritik. Sampai komen di bawah. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.